Penghasilan Atta Halilintar mencapai 749 juta per hari. Di era Youtube saat ini, siapa yang tak kenal Atta Halilintar? Dia juga menjadi Youtuber dengan penghasilan tertinggi di Indonesia dan fenomenal banget. Apalagi dia sekarang menduduki posisi 10 Youtuber terkaya di dunia. Wow, keren banget. Kamu mau seperti Atta Halilintar? Wah, kalau kayak gitu gabung aja nih di SB1M. Kita akan berbagi bagaimana cara biar mendapatkan 1000 subscriber pertama agar kamu nanti bisa jadi Youtuber dunia seperti Atta Halilintar. Ikuti selengkapnya. Welcome to SB1M, Internet Marketing Entrepreneur. Kalau kamu ingin belajar tentang Internet Marketing, langsung saja bergabung di sini di SB1M. Ikuti selengkapnya berikut ini. Halo, jumpa lagi bersama saya, Jor. Sanggupai di sini. Di kali ini saya sedang berada tepatnya di SB1M. Nah, SB1M itu apa sih? Kalau kalian mau tahu, SB1M itu adalah salah satu komunitas Internet Marketing di tepatnya di sini nih. Di FX Sudirman. Nah, kali ini saya berada tepatnya di lantai tujuh. Ini teman-teman, kita kenal dulu-dadah dulu dong. Ini bersama teman-teman dari para komunitas-komunitas. Kalian mau gabung? Aduh, jangan tertinggalan dong. Nanti kita akan belajar banyak. Buat kalian semua yang lagi nonton, jangan lupa dulu. Kita akan berbagi informasi bagaimana cara punya 1000 subscriber bersama saya, Jor. Sanggupai. Tapi jangan lupa dulu untuk di-like dan subscribe-nya. Di-like dan subscribe. Jangan lupa juga dong di-komen-komen. Nanti kita akan berbagi buat kalian semuanya. Sampai jumpa lagi, kita lihat dulu video selengkapnya. Bersama saya di sini, di channel YouTube Juarsa Gumai. Nah, kalian pingin kan? Kita lihat nih, ada 10 orang YouTuber terbaik dunia dengan penghasilan di atas rata-rata. Dan saat ini ada sekitar 79 juta orang dari usia 18 tahun saat ini menonton YouTube. Jadi itu peluang besar buat kamu semua. Makanya, belajar dong internal marketing. Nama saya Juarsa Gumai. Jadi saya asalnya dari Palembang. Jadi margar saya itu bukan margar satwa ya. Tapi saya pakai margar dari Palembang namanya Gumai. Jadi mungkin ada orang Palembang di sini. Saya dari Kabupaten Lahat. Jadi jauh. Pakai bahasa Melayu. Ngapu, gimana, berapa. Jadi macam upi-upi lah saya. Ngomong-ngomong. Gitu ya. Biasanya orang-orang panggilan saya, lebih lengkapnya Joe. Saya bergabung di SB1M. Waktu itu sekitar satu tahun silam. Jadi saya belajar di sini. Saya ikut bergabung. Waktu itu saya masih belajar dari pemateri-pemateri saya. Salah satu pembimbing saya adalah Mas Berto. Ada Mas Agus. Dan ada Mas Fikar dan sebagainya. Saya belajar banyak. Waktu itu benar-benar saya mau mulai dari nol. Waktu itu belajar tentang internet marketing. Dan saya waktu itu lagi belajar tentang, belajarnya tentang, apa, terutama sih bikin web. Waktu itu saya masih benar-benar buta banget bikin web. Dan alhamdulillah waktu itu, ya jadi sih webnya sampai beli domain sama Dewa Web dan sebagainya. Sampai akhirnya bikin, dibantu, dibimbing sampai jadi web. Benar-benar web. Dan ternyata, waktu itu ditargetkan sama Mas Berto dan pembimbing-pembimbing metor-metor yang lain, harus bikin artikel seribu. Saya sebenarnya, namanya di toko ya kadang bisa, kadang enggak. Ya kadang bisa, kadang enggak. Namanya juga belajar gitu ya. Tapi ya, alhamdulillah ya, dapet sih gak nyampe seribu, ya mungkin sekitar sepuluh mas. Alhamdulillah ya masih ada sepuluh waktu itu. Saya ngakuin maksudnya apa adanya aja. Tapi ternyata saya juga akhirnya belajar lagi, waktu itu sama belajar tentang Instagram. Nah, waktu itu saya mulai banyak dapat hasil. Dan akhirnya saya bisa mencapai, waktu itu Instagram saya bisa mencapai berapa ribu ya. Mungkin sekitar tiga ribu atau empat ribu, itulah follower. Tapi gak hidup juga, tetap mati juga. Nah, waktu materi terakhir, waktu itu saya sempat disuruh, waktu itu ada kelas materi tentang YouTube, waktu itu lucu juga ya, belajar aja deh, ikut-ikutan gitu. Waktu itu ya cuma iseng gitu, belajar cuma iseng. Oh, caranya kayak gini tau, ngerekam, dipost, ngerekam, dipost, lalu cara mengupload, caranya menguploadnya gini-gini. Pokoknya materinya waktu itu masih dasar banget, bener-bener masih dasar. Yaudah iseng-iseng aja gitu. Eh, waktu video pertama itu masih terekam. Mungkin kalau nonton ini saya, YouTube saya, hari ini saya sebenarnya sekitar 148 video. Jadi ada 148 video dari mulai waktu saya yang upload, pertama di SB1M. Masih ada masih video videonya, jadi saya kadang beli sendiri, ngeliat saya, kok gitu ya, kayak mukanya waktu itu, eh, teman-teman, saya sekarang lagi di kelas gitu. Saya masih inget banget waktu itu saya belajar. Dan waktu itu saya langsung pindah ke hijrah, ke Jogja. Jadi saya lama banget, gak ikut kelas, tapi saya dapat bimbingan dari SB1M itu lewat email. Jadi saya sering banget dapat, halo juar saya gitu ya, gak tau, pokoknya saya selalu terimakasih halo juar saya gitu. Biasanya saya dapat email dikirim dari SB1M, tentang materi-materi, baik itu web, baik itu nanti belajar tentang apa, tentang apa, tentang apa, ya prakteknya dari jarak jauh. Saya posisi saya di Jogja, saya jarak jauh. Jogja, Jakarta, Jogja, Jakarta, tapi saya terus belajar. Dan ada materi yang saya selalu tunggu-tunggu, yaitu tentang Youtube. Namanya di www.socialblade.com Saya ulang sekali lagi, www.socialblade.com Itu, kita bisa melihat berapa besar penghasilan, dan kata Mas Berto tadi, ah, gak mungkin seorang Ata Halilintar punya penghasilan segitu. itu memang ada, benar adanya. Dan saya cuma iseng aja, klik aja sama Mas Berto, bantu saya, dibantu sama Mas Berto, www.socialblade.com Oke, coba kita dapet Ata Halilintar, di ujung, ya, itu, Ata Halilintar, kita buka, Ata Halilintar, berapa penghasilan ini? Per hari ya, kita akan bisa lihat, saya juga belajar banyak dari sini, dan ternyata Socialblade inilah yang membuat saya termotivasi, Youtuber, Number One Asia Tenggara, ya, dan ternyata bukan hanya Asia Tenggara, kemarin tembus nomor 8, 8 loh teman-teman, penghasilannya 22, berapa Mas? 22 miliar, ini kita lihat ya, berapa Mio-nya? Ini uploadan dia, sekarang sampai saat ini ada 584, Mas Berto bilang, tolong ya, bikinkan saya 1000 subscriber, eh, 1000 video gitu, berduh, PRSnya banyak ya Mas, punya atanya 584 gitu, bagaimana ya, saya aja bikin 180 aja, rasanya mos-mosan gitu, masalahnya ngedit, syuting ngedit, syuting ngedit, syuting ngedit, tayangin gitu ya, dan ini dia teman-teman, kita akan lihat, ini dia sudah masuk di total grade A, berapa penghasilannya Mas? Turun, 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 4,2 miliar, jadi ini ringnya ini ya, dalam satu tahun kemarin, estimate, estimate bulanannya di sini, kita pilih 7, itu yang bulanan, ini yang, ini bukan boho, ini real, oke, nah ini, buat teman-teman, semoga saja menginspirasi, Ata Halintar bisa mencapai, rekor, tertinggi dunia, di tonton berapa orang, hari ini video berapa iklan yang masuk, berapa yang ini, dolarnya itu di ujung, tuh dari situ-situ, nanti bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas semuanya yang mau lihat, punya saya, yang baru 20, setelah itu, di tonton-tonton enggak ya, ada itunya nilainya, biasanya gitu, jadi jangan pernah merasa, video saya tidak di tonton, nambah lagi, nah gitu, gitu beneran, saya tuh merasakan, coba mas, buka punya saya, juara saya bumai, tiba-tiba nanti naik, gitu, itu, orang subscribe sekarang, coba ya, bantu saya, yang ibu-ibu, bapak-bapak, kita lihat live sekarang, coba bantu yang namanya buka, juara sagumai, J-U, coba mas, ketik mas, teman-teman, tulisannya juara sagumai, coba bantu, subscribernya kita lihat ya, ayo tuh, bantu dulu, nambah subscribe saya, nambah subscribe saya, kita lihat, live tadi mas, live tadi, nah ini ya, 1.159, ada yang mau nambah? ada yang mau nambah? kita lihat ya, live, tinggung, 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 terima kasih, terima kasih, terima kasih teman-teman, terus, terus, ada lagi yang mau, ada lagi yang mau bantu saya, ada lagi yang mau bantu saya, lagi, ada yang mau kasih loceng nama saya, ada yang mau kasih loceng nama saya, ya baik Alhamdulillah, ya Allah, aku senang banget, Pak, kayak gini nih, sumpah, sumpah dunia Allah, ya Allah, terima kasih teman-teman semuanya, begitu, saya itu sampai detik demi detik, loh video saya ditonton siapa lagi? ini gatau sayangnya, aduh 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 aduh, terima kasih banyak, kita malam ini kayaknya seribu dua ratus, tapi gitu, malam ini seribu dua ratus, yang lima puluh kayaknya, oke mas, nanti ada lagi yang subscribe, kita akan buka profil saya, berikut ini, lulusan sarjana komunikasi di Yogyakarta, gitu ya, dulu saya, lalu terbelakangnya, saya pernah jadi lulus di tahun 2004, mohon maaf, tadi, sudah yang pertama, nah ini, saya pernah waktu itu, terbelakang saya pernah lulus, jadi lulusan terbaik, saya itu pernah jadi, jadi wartawan teman-teman, saya pernah jadi reporter, lalu saya pernah jadi kameramin, di TNI Jambi, saya kalau pernah dari tahun 2007, pernah nonton saya, acara saya ya, bukan saya, mohon maaf, acara saya dulu, acaranya namanya Macomblang, Macomblang ini dong, dua tahun ya, nah itu waktu itu, saya orang belakang layar, waktu itu saya kuli, kuli syuting ya, kuli sebetulnya, di STV, lalu saya alhamdulillah, waktu itu semua punya PH, tapi ternyata PH saya bangkrut, berapa tahun, dan ini yang, kalau saya yang terakhir, saat ini saya sekarang, mungkin untuk nextnya, nah ini saya sekarang, Mentorpreneur Batik, siapa tahu, next time kalian bisa, berkunjung ke toko batik kami, jadi ada di, Tanah Abang, dan ada juga di ITC Depok, jadi next time, kalian mau berbisnis sama saya, bisnis online, ayo, saya mau jadi reseller, saya akan bantu, saya akan punya foto-foto batik, yang saya sebenarnya, berarti dapat ilmu dari, mentoring-mentoring saya, yang luar biasa, tepuk tangan dong, mentoring-mentoring saya, luar biasa, oke, ada 10 orang, yang belum punya, channel Youtube, jadi bagaimana cara membuatnya, caranya adalah, kita harus punya, email, udah punya email semua dong, gak mungkin gak punya, mungkin gak punya handphone, kalau sudah punya email, sudah pasti syarat yang kedua, langsung klik di playstore, pasti Youtube, semua di handphonenya, sudah pasti punya ya, oke, sudah punya, selanjutnya, nah ini dia, katanya, shooting nyung, kok keren-keren banget, mereka bikinnya, enggak, saya ini pakai kamera, begini-begini ya, kamera saya, kamera, ya biasa, mudah meriah, kecuali gitu, tapi saya pakai Xiaomi, ya, aku Youtube itu bisa bikin, lebih dari satu, oh bisa, satu email, satu Youtube, saya ulang, saya like ya, satu email, satu email, satu Youtube, tapi, gak fokus, nanti mas, saya pernah mencoba, kalau satu email, bisa lebih dari, bisa, kalau 10 email, bikin 10 content Youtube, handphone masnya, ya siapin aja, tapi, yang ada, nanti ada salah satu channel, yang gagal, tapi saya yakin, jika kita fokus, sama satu email, kalau saya kan, bikin satu Youtube, yaudah, saya fokus, sama satu email saya aja, saya gak mau, saya tepengit, saya boleh berkaitan, mentoring saya, saya gak diajarkan, untuk banyak-banyak akun, karena nanti, semakin banyak akun, bukan kayak Instagram, kalau semakin banyak akun, Instagram, semakin gak tau, namanya duit, kan ada dimana gitu ya, tapi kalau Youtube, enggak, kayaknya kita harus fokus, gitu, kenapa, Atta Alilintar, punya cuma satu, kenapa, Realicis punya official, Realicis, kenapa punya ini, cuma satu-satu-satu, kenapa mereka agak fokus, maksudnya, biar kita punya, gak banyak-banyak gitu, selanjutnya, udah syuting, kita, oke, kita akan bicarasuki, saya akan, aja lain syuting ya, aduh, masuk Youtube, oke, kita bikin video, siap ya, oke, stand by, kamera, action, halo, jumpa lagi bersama saya, Jor, saya rumah di sini, kali ini, saya sedang berada, tepatnya, di SB1M, nah, SB1M itu, apa sih, kalau kalian mau tahu, SB1M itu, adalah salah satu, komunitas, internet marketing, di, tepatnya, di sini nih, di FX Sudirman, nah, kali ini, saya berada, tepatnya, di lantai tujuh, nih teman-teman, kita kenalan dulu, dadah dulu, bagi informasi, bagaimana, cara punya, sering, subscriber, bersama saya, Jor, saya rumah, tapi jangan lupa dulu, untuk di like, dan subscribe-nya, ya, di like, dan subscribe, jangan lupa juga dong, di komen-komen, ya, nanti kita akan berbagi buat kalian, semuanya, sampai jumpa lagi, kita lihat dulu, video selengkapnya, bersama saya di sini, di channel youtube, Jor, saya rumah, itu opening-nya ya, nanti teman-teman, no, nggak mesti saya, saya tadi muncul di kamera, kalau saya kan, karena konsep saya reportase, jadi kalau teman-teman, punya vlog, nggak mesti, oh dia mukanya nggak muncul, tutorial memasak, emak-emak kan, biasa gitu, bapak-bapak, tutorial membuat ini, jadi mukanya nggak mesti harus muncul, ya, jadi, tinggal kerasi kerasi kita, menggunakan, 16.9, mas, saya biasa begini, mas, saya sampaikan ya, saya biasa lakukan tuh, gini mas, tuh, merekam gini-gini, itu, di dalam youtube, nggak banyak, karena biasanya hasilnya, jadi pusing orang, jadi nggak bisa, kalau di situ, bisa sih ditayangkan, tetapi, tayangan itu nanti, di hasil youtubenya, itu, nggak bisa landscape, nanti orang nontonnya, bentuknya panjang, ada sisa hitam, sisa hitam, pernah lihat begitu ya, nah itu nggak bagus, makanya ada baiknya, kalau merekam, dengan ukuran, 16 berbanding 9, itu gimana, coba kita lihat, kalau kita di handphone, kita nggak ada tulisan begitunya ya, tetapi, kita langsung gini aja, itu udah 16 berbanding 9, kalau begini itu, 16 berbanding 9, tapi panjang, kita harus landscape, oke, oke, jadi ini kita lihatnya, nah ini kita bisa lihat, teman-teman, disini, nah ini ada, kemarin di share sama mas Berto, tentang siapa saja, nah ini dia, ini kemarin terbaca teman-teman, nah ya, ini jajarannya, maaf, itu satu, review product, ada yang suka kuliner, ada yang suka kuliner, besok bikin ya, kalau lagi makan bakso, enak banget baksonya, orang mau makan banget gitu ya, gitu ya, kalau bikin content review product, ada juga yang suka cantik-cantik, dan-dandan, bikin namanya, tips kecantikan, pernah nonton ya, ada yang bikin bedak, kemarin sempat jadi, apa namanya, trending topic, yang perempuan pakai, di make up-an, mukanya sampai hancur gitu ya, dibikin nggak tahu bentuknya kayak apa, apa sih kalian, ribu-ribu pada beli gitu lainnya, jadi yang ketiga itu, ada yang games ini, ngiritin games, nah ini review game, itu banyak banget ya, ada Mobile Legends, PRBG gitu, dan sebagainya, sekarang lagi trend-trendnya lah, fokusnya persisi itu, tadi konten komedi dan lucu, ini orang Indonesia, nggak tahu langsung tak banget, bikin prank, pernah ya, kayak prank-prank, dikit-dikit prank-prank, dikit-dikit nge-prankin orang gitu ya, itu biasanya gitu, kalau konten komedi ini, biasanya, ini salah satu, ada teman kita juga, tadi ada teman saya juga, di sini tadi, nah ini, bikin konten komedi juga, tapi dia bikin, di aktornya, di antar kamu sendiri, gitu, bisa bikin begitu juga, tapi, kok sulit saya naik seribu ya, Kak Gil, oh iya mungkin, karena namanya kurang promo, nanti saya kasih kembali, di rukumnya, lalu yang kelima, video challenge, ya video challenge, nanti kita, bikin biasanya yang, biasanya yang, biasanya kasih challenge apa gitu ya, nah, punya saya, berada di nomor 6 ternyata, nomor saya 6 itu, adalah kaitannya dengan edukasi, prank, gaya hidup, nah punya saya itu, ternyata, saya baru menyadari, ternyata video-video saya itu, kenakan informatif banget ya, misalnya kayak SB1M, orang banyak, yang gak tau loh, sekolah internet marketing seperti ini, saya juga baru tau waktu itu kan, nah itu, jadi, lalu baru ternyata edukasi masuknya, ya SB1M ini, termasuk bagian dari, nomor 6, nah yang 7 itu, unboxing, dikit-dikit unboxing, unboxing biasa ya, udah ini ya, 79 juta orang, itu 18 tahun, menggunakan, eh, dia penonton aktif di Youtube, oke, itu aja mas, itu jajarannya udah tau, jajarannya di, profil terakhir ini, kelihatan gini gak nih, oh iya kelihatan, pokoknya telah penghasilannya, next, kita masuk ke, kita akan, ini dulu ya, sudah ngerekam, editing apa yang paling bagus, nah kita buka lagi, ini namanya, www.kinemaster.com, boleh, kelihatan masuk, www.kinemaster.com, kinemaster.com, pro, kalau kalian punya playstore, coba buka juga, playstore nya, gak ada di setiap, nah gini, konsepnya, ini, ada di google play, ada di apple juga, kalau kalian punya, ini, ini memang, ada naik, logonya begini ya, turun, turun, nah ini, ini logonya, cap, coba dibuka di playstore, tulisannya, kinemaster, ada yang berbayar, ada yang gak berbayar, ya, nanti cara ngeditnya, naik lagi mas, dikit ya, ya itu dia, nah ini cara ngeditnya ya, nih, ini, videonya, dimasukin videonya, disini, habis masukin videonya, lalu, kasih audio, ini kita bisa ngisi narasi, ini kita bisa ngisi gambar, kita bisa ngisi efek, kita bisa ngisi tulisan, kita kasih efek-refek gambaran, sebagainya, ini ada layar 1, ini ada layar 2, ini audio-audio, nanti kalian bisa belajar tentang, begini, itu, di kelas SB1M, tidak boleh disini, rahasia mas ya, masih nanti, buat yang mau bergabung di SB1M, nanti dapat ilmu nya, saya juga belajar banyak, ternyata tentang SB1M, disini, saya belajar tentang, kain master, waktu itu, cuma, oh ternyata, saya harus ngejar jam tayang, ini saya pakai kain master, gitu ya, ini ada tutorial, kalau kalian mau belajar, nanti dibuka saja, cara menggunakan, kain master tutorial, nanti beli buka saja di, YouTube, cara edit video, dengan menggunakan musik, tutorial, ya, buka saja di Google, ya, nanti kalian akan belajar banyak, ini cara bikinnya, ini cara ngedit, di speed, dikasih apa, dikasih apa, dikasih musik, dikasih apa, semuanya tutorial ini, akan bisa didapatkan, di kain master, oke next aja mas ya, katanya nenek-nenek, maka nganasin, cepatan sin, gitu, sin gitu ya, bukan sin, cepatan sin, oke, apa langsung aja, jual satu main, nah itu langsung, langsung juara aja, udah langsung muncul, teman-teman, ini, itu Spanyol sayang, tau Spanyol gak nih? Spanyol itu Spanyol, Spanyol maksudnya, ngambil, saya waktu itu menggunakan, ini ngambil gambar-gambar, yang udah terupload, sama orang lain, saya retom, kumpul-kumpulkan di Youtube itu, jadi in satu deh videonya, ditonton oleh 1.700 orang, eh waktu itu, mati langsung mas, ini, waktu sebelumnya, sebelum pasar gabing terjadi, eh, sempat terjadi itu, mana mas, mau mati langsung, pertanyaannya apa, mati langsung sejak botol-tol-tol, baca ini, baca ini, restoran babi, restoran apa? babi, babi, nah ini, jadi kolimat ini aja, ini bisa kontroversial, dan yang ngomening saya, saya diadinkan orang, isinya, banyak orang-orang yang, maksudnya, ya kontroversi, jadi orang-orang ada yang gak suka, yang suka, gitu, ya biasa namanya juga, netizen, semakin saya dihujat, semakin banyak, itu saya, ini lagi, gila-gilaan, ini yang baru, baru banget kemarin, saya tampak kaget-kaget, boleh lihat, ini mas, biar manas-manasin teman-teman, semua aja, tersebut ya, nggak ada iklannya, coba ini ya mas, ya, klik aja, tengtong, ada iklannya gak mas ya, tengtong, eh, apa ini mas, eh, ada iklannya mas, ada iklannya, ada iklannya, ada iklannya, di skip, panas gak, panas gak, apaan mas, aduh, eh, jangan di skip mas ya, tolong, kenapa, ada tau gak, kenapa rahasianya, kalau di skip ini, saya gak dapat duit, iya, 30 detik pertama, baca nanti di korangnya, 30 detik jika kita melepaskan, itunya, saya gak dapat apa-apa, tapi kalau saya ditonton, iklannya ditonton, tonton aja tuh iklannya, sampai habis, oh gitu ya, ini mas, lihat tau, nantan saya ada duit, tahan dulu ya mas, kalau di skip, jujur gak ada duit dong mas, ini jenis kapan gitu ya, skip, saya sebenarnya berharap, agar teman-teman, bisa melihat, hasil-hasil karya saya, ini mungkin, melihat iklan ini kan sebentar, ini bukan lebih dari 30 detik ya mas, 52, tuh, lihat ini, berapa iklan mas, sebentar, sebentar, saya dapat iklan berapa mas, pengtong, eh, lumayan loh, saya tuh, suka-suka saya loh, masukin berapa iklan, yee, dapat kain master mas, skip lagi, wih, skip aja mas, daripada, kagak belajar-belajar teman-teman, udah nih, skip aja, tadi udah dapet, ya, coba, dari awal, videonya dari awal, kasih audio gak ada ya mas, ada gambar aja ya, jadi ini dia, ini video, tentang, terbesar ke Asia Tenggara, ternyata di lantai 5, semua orang berubah menjadi online, ini yang mau panas, biasanya kami dapat kelas, di SB1M, tentang Tokopedia, kami belajar tentang, apalagi, ya, semua yang nangis, ini ternyata di tanah akun, semua, saya tuh sampai, sampai malu, di bawah, sampai lantai saya, omset saya turun, ternyata dikuasai sama orang ini, ampun dah, ternyata, ini, semua, ini ya, bagaimana, cara mempertahankan, menambah subscriber, Anda harus dituntut kreatif, karena kan ada aja itu, besoknya nanti, video apalagi, besok video apalagi, besok video apalagi, lalu berkarya, bermanfaat buat orang lain, video yang kita buat, mempunyai keunikan, dan kekhasan sendiri, biasanya kita punya ciri khas, tulisan, huruf, warna, itu punya ciri khas, next, jangan pernah berhensi berkarya, karena kita tidak tahu, video kita ini, akan viral, atau akan, jadi usah perhatian orang banyak, atau tidak, kita gak tahu, jadi jangan mikir nanti, video kita itu, di tonton orang, yang penting kita bikin dulu, next, ini, siap-siap meraih, tahapan selanjutnya, untuk menggapai prestasi, selanjutnya, ini dia, saya akan kasih tahu, prestasi yang kami akan kejar berikutnya, saya gak berhenti loh, ternyata saya, saat ini, Alhamdulillah, mencapai seribu subscriber, kami di, dari waktu itu, mendapatkan seribu subscriber, saya mendapatkan, tulisannya mitra terperifikasi, maksudnya, mitra terperifikasi ini, artinya, mitra yang berhak, mendapatkan gaji, dari Youtube, kalau belum mendapat ini, gak bakal dapat duit, ya, lalu, kita akan mendapatkan, ini, teman-teman, ada kayak platinum, kalau kalian nonton, nonton Youtube-Youtube, biasanya mereka pamer, gitu, kalau sudah sering subscriber, biasanya mendapatkan, silver creator award, bentuknya, kayak, emas, jadi kalau kalian melihatnya, ini warnanya silver, beneran, jadi ada kayak logo Youtube, gitu, kalian diserahkan sama Youtube, nanti diundang sama Youtube, untuk mendapatkan, silver creator, lalu kalau 1 juta subscriber, gold, ini, 1 juta subscriber, ya, kita lihat beberapa, teman-teman yang selanjutnya, sudah mencapai, lebih dari itu, selanjutnya, 10 juta subscriber, ini, baru, dipecahkan rekor, sama, Atta Halilintar, waktu, sudah selanjutnya, Ria Ricis, ya, dan sebagainya, yang sudah 1 juta, di atas 1 juta, 5 juta, 3 juta, dan sebagainya, itu masukkan, sudah banyak banget ini, super banyak, lanjutnya, semakin tinggi, semakin besar juga, penghasilan ini, Capa, oke, nah, jadi motivasi, ini motivasi dari saya sendiri ya, jangan tunggu perfect dulu, baru mulai, banyak orang-orang, antar dulu, kan video saya jurek, gitu, pasti ngomong begitu, video saya, nggak pantas, ditonton orang lain, dulu saya seperti, dia jadi Mas Berto, wah, saya aja, aku jalan-jalan semua, ngur goyang-goyang, rekam-rekam, biar ngajar, terserah, kata di Mas Berto, beneran saya lakukan, beneran akhirnya, saya dihujat, wah, video saya goyang-goyang, pusing nontonnya, gitu, tapi ditonton juga sama orang, gitu, gitu, lalu, lakukan dulu, apa, resisten, resisten itu bertahan, teman-teman, selalu berkarya, selalu berkarya, selalu berkarya, siap dikritik, siap dihujat, netizen siap dibully, nah, itu kali ini siap dibully, kok, dibully enak banget ya, dibully dapat duit, di beli netizen, dari masalah, dan sebagainya, video yang kita buat, bisa jadi disukai, dan bisa juga tidak disukai sama orang, orang bisa begini, bisa orang begini, ada yang like, ada yang ini, ada juga yang unsubscribe, saya tuh sampai terkaget, waduh, turun, subscribe saya, kemarin saya sempat terkaget, sudah mencapai seribu, seribu seratus, turun jadi seribu lima puluh, kehilangan lima puluh subscriber, waktu itu, video saya, bikin keselorang, jadi yang, yang itu, yang nonton saya, itu langsung unsubscribe, unsubscribe, saya langsung banyak banget, akhirnya saya hapus, video saya itu, karena kenapa, karena itu membuat orang lain, enggak mau nonton video saya, jadi kayak dibenci sama orang, jadinya, unsubscribe, itu bisa terjadi, jadi teman-teman, jangan sampai berharap, ah, subscribe saya itu, terus naik, naik, terus, enggak, gitu ya, tapi yang penting, jangan pernah berhenti, itu berkaryan, next, ya, jadi, youtube, nah kalau saya, ini prinsip saya, jadikan youtube, sebagai ladang ibadah, buat kita semua, saya ulang kalimat, ladang ibadah, banyak orang, yang jadikan youtube, sebagai salah satu sarana, untuk, berkaryan, hal-hal yang enggak penting, kalau saya, mumpung saya punya youtube, inilah salah satu, tujuan saya, untuk membuka ladang ibadah saya, semoga saja, dengan video yang saya buat, ini bisa memberikan manfaat, buat orang lain, dan bisa membuat orang lain, untuk terhibur, manfaat itu, bukan hanya ini, terhibur aja, dapat manfaat, buat orang lain, dan itulah dari ibadah, buat kita, semoga saja, video-video, materi hari ini, memotifasi, buat teman-teman semua, dan, malam hari ini, saya akan lihat, berapa hasil, yang saya dapatkan, www.social.com, www.social.com, analisis, kita lihat, nama saya, yang belum, subscribe, tulis, Juwarsah Gumai, yang belum subscribe, malam ini, jangan lupa di like, subscribe, itu ya nama saya, Juwarsah Gumai, ketik juwarsah itu, udah langsung muncul, biasanya udah langsung, dimudah-mudah nyarinya, lalu teman-teman, bisa lihat lagi, setelah Juwarsah Gumai, kita lihat lagi, ini hasilnya, terus mas, hasilnya saya, saat ini, naik, menjadi, lebih kurang, ini ya, ring malam ini, sampai pukul 12.00, nanti 12 sampai 188, dan tadi, saya baru cek, nama ini, dan setiap video saya, coba mas, di deskripsinya, ada di deskripsi video saya, itu biasanya di bawahnya, itu ada tulisan, hashtag, 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 nah, 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 ini, 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 tentara Indonesia, calon Taruna, Taruna, TNI Bule, Enzo, ini, itu, mesin pencari, pada saat mengklik, tulisan, Taruna Indonesia, yang keluar tujuh ini, tiba-tiba ada yang, mengklik, apa, video unik, yang muncul video ini, beneran itu, ternyata saya itu belajar dari, keyword.io, www.keyword.io, itu yang membuat saya tadi, itu video saya ini, ditonton oleh banyak orang, kita lihat komen-komen, dibully, mas, coba lihat video saya yang dibully, mas, sebentar, enggak ada yang dibully saya, mas, nanti dulu, itu enggak salah kan, ditanya alamat rumahnya, ada yang ngerasa, kok video-nya, malah ini gitu, ya ada yang, yang ini, komen-komen di bawah ini, di bawah-bawah ini, ini komen-komenan orang, bagaimana cara meng-comment, jadi kalian, kalau mau meng-comment video-video yang ada di sini, kita kan saling support nanti, video yang kalian tonton, scroll paling bawah, scroll, bener-bener di scroll, 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 mentok gitu, kalian bisa isi komentar, kolom komentar, oke, insya Allah nanti kita saling support, nah, coba lagi mas, untuk yang, yang tadi, yang mau subscribe tadi, ya live tadi, coba, diulang lagi live-nya mas, ini penutupan, yang apa tadi, social blade tadi, social blade tadi, oke teman-teman, yang tadi kita bisa lihat live-nya, keubahan subscriber bergerak terus, yang tadi mas, live, oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk, selalu berkarya, dan berkarya ya, kalau saya, insya Allah buat teman-teman, yang malam hari ini, mungkin ada manfaat, terima kasih teman-teman semuanya, apa teman-teman semuanya, terima kasih, saya kalau sudah 1.200, malam ini, langsung tembus, besok gajinya berapa ya, nanti mudah-mudahan teman-teman bisa lihat, nanti kita akan terus, berkarya dan berkarya, nah, alhamdulillah, ada yang nampak, tulisan subscribe, oke ya teman-teman, jangan pernah berhenti untuk berkarya, karena berkarya itu, menjadi ladang ibadah buat kita semua, semoga, ya, ilmu yang saya bagikan hari ini, menjadi motivasi buat kita semua, untuk, kita buat untuk mereka, dan alhamdulillah, kemarin ada di Depok 24 jam, beliau, bilang kemarin sama saya, makasih banyak, makasih banyak, sudah bisa iraku, banyak, banyak yang menonton video saya, kemarin transkipi meliput saya, gitu, dan, ini video menginspirasi buat teman-teman, ini adalah ibadah, merangkau tanpa anak saudara, dan suami, kalian bisa bikin video-video seperti ini, semoga saja, malam hari ini, bisa menginspirasi kita, semoga saja, malam hari ini, punya banyak manfaat buat kalian semua, Assalamualaikum Wr. Wb, dan selamat hari, Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb